Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya Belakangan ini, disini cuacanya panas banget teman-teman Jadi aku bikinin es susu coki-coki buat anak-anak Ini super lembut, berasa banget susunya Anak-anak suka banget Langsung aja yuk ke bahan-bahan dan cara membuatnya Pertama-tama, masukkan 1 liter susu UHT full cream ke dalam panci Aku menggunakan ultramilk ya Selanjutnya, tambahkan 250 gram kental manis Aku menggunakan frischen flag gold Selanjutnya, siapkan 2 sendok makan tepung maizena di dalam mangkok Kemudian, beri 4 sendok makan susu Ini susunya diambil dari susu yang 1 liter di dalam panci tadi ya teman-teman Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian, sisihkan Aduk-aduk juga susu di dalam panci Biar kental manisnya tadi larut Selanjutnya, masak menggunakan api sedang Sambil sesekali diaduk-aduk Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton Like, komen, dan nge-share video aku Buat teman-teman yang udah subscribe channel aku Terima kasih banyak It means a lot Sangat berarti dan sangat aku hargai Buat teman-teman yang baru menemukan channel aku Salam kenal ya Campuran susunya ini Dimasak sampai pinggirannya bergelembung-gelembung dikit gitu ya teman-teman Nggak perlu sampai mendidih Nah, setelah muncul gelembung-gelembung di pinggirannya Masukkan larutan tepung maizena Tambahkan juga setengah sendok teh garam Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan larutan susunya ini agak mengental gitu ya teman-teman Sebentar aja Kemudian matikan kompor Dan tunggu sampai ini benar-benar dingin Karena kalau masih panas Dimasukkan ke plastik Nanti coki-cokinya meleleh Ini aku masukin kulkas Biar cepat dingin ya teman-teman Sambil menunggu susunya dingin Siapkan plastik es lilin Siapkan juga coki-coki secukupnya Ambil satu buah coki-coki Gunting ujungnya Kemudian masukkan ke dalam plastik es lilin Untuk satu batang coki-coki ini Bisa dipakai untuk Dua plastik es lilin ya teman-teman Motifnya dibuat abstrak aja Seperti ini Seperti ini hasilnya ya teman-teman Nah ini larutan susunya tadi Udah dingin Kemudian ambil satu buah plastik Beri corong Biar gak tumpah saat Memasukkan cairan susunya Masukkan sedikit susu Sedikit aja dulu ya teman-teman Karena bisa luber Plastik esnya kan menyatu Karena ada coki-cokinya Jadi itu harus kita buka gitu Biar cairannya bisa turun ke bawah Nah isi sampai penuh Kemudian plastiknya diikat Teman-teman bisa ikat Menggunakan karet Tapi aku menggunakan tali kayak gini aja Lebih hemat dan lebih praktis Nah seperti ini hasilnya Cantik banget warna dan motifnya Lucu Ini sebagian esnya udah terbungkus Jadi mau aku masukin freezer dulu Sambil nanti lanjut lagi bungkus es yang sisanya Nah ini es yang udah beku Jadi ini besoknya gitu ya teman-teman Sampai esnya tuh udah bener-bener beku dan keras Nah seperti ini Motifnya lucu banget Ini sangat menarik buat anak-anak Kemarin aja waktu abis bikinan aku langsung excited Pengen cobain Ini esnya gak keras Lembut Lumer Enak banget Berasa banget susunya Berpadu dengan coki-coki Yang rasanya tuh coklat cashew gitu Yuk cobain Nah sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Daaah Sampai jumpa di video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya